Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, mahasiswa dari STKIP Pasunan Cimahi Baik teman-teman, disini saya akan menjelaskan mengenai buku teks pembelajaran di sekolah Selamat menonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak? Sehat? Udah mudah-mudahan, belum sama ibu? Belum, belum Loh, maka rata ya, sama ibu, ibu Ratna, bisa panggil rata aja ya Ibu Ratna maksudnya Nah disini kan kita masuk pertemuan ke-1 ya Jadi disini ibu sedikit membahas tentang buku teks pelajaran Ada yang tau gak disini apa itu buku teks? Dan namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Kalau yang saya tau buku teks itu adalah Kayak buku Pak Mena yang suka dibermain sama kita lain sekolah gitu Dan buku teks itu digunakan untuk umur dalam proses pembelajaran dan juga untuk mencapai video pembelajaran Bukan mungkin di buku yang saya tau Nah ya lupa sekali ya Nah disini juga ibu akan mendapat sedikit menambahkan pengertian buku teks sendiri Nah buku teks sendiri itu acuan atau cemah ilmu di dalam suatu buku Nah kalian kan pernah liat ya buku teks Kayak di sekolah buku teks itu kayak Bumpaket, LKF Kita juga di jamanan modern ini udah kayak ada ini Itu ya jadi kalian kalau misalkan bosan membaca di buku asli bisa juga di ibu gitu loh Nah yang kedua adanya manfaat di dalam buku teks tersebut Nah manfaat buku teks sendiri itu memudahkan guru untuk memandu proses pembelajaran Misalkan pertemuan sekarang dimulainya bab satu Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa dimulai Berbuat untuk mengulas kembali bab satu sedikitnya gitu Nah yang kedua juga memudahkan peserta didik untuk proses pembelajaran Biar ada kanduan kita itu mau belajar apa hari ini Nah untuk yang selanjutnya ada selatihan buku teks Nah tadi udah ibu sampaikan ya Untuk buku teks sendiri itu memudahkan pendidik untuk memberikan mandari kepada peserta didik Dan disini juga untuk mengikuti kurikulum yang ada Sekarang kurikulumnya bukan pertilas lagi ya Sekarang kurikulumnya udah kurikulum mereka Tempatnya buku teks pembelajarannya juga harus diperbaloi Nah untuk yang kedua itu buku teks membantu mestadarkan pembelajaran Yaitu memberi kesamaan mengenai bahan, bahasa dan setakat pembelajaran Nah misalkan kita untuk di tahun-tahun sebelumnya kan Pembelajaran ini beda ya sama sekarang Kita juga harus bisa ikut dengan kondisi keadaan zaman sekarang gitu Jadi pembelajaran itu jangan setap di zaman-zaman dahulu aja Jadi sebuah buku teks juga bisa dibahami Nah yang terakhir itu adanya kekurangan dari buku teks sendiri Nah untuk yang satu itu Untuk pembahasan buku teks itu sulit dipahami oleh siswa Kenapa? Jadi di dalam isinya itu kebanyakan narasi atau baca-baca Dan bahasanya itu sangat baku Kadang ada sedikit kata-kata yang sudah dipahami untuk dibaca oleh siswaannya Nah yang kedua itu materi yang disajikan masih belum lengkap Dari sekian kabarnya buku teks Materi yang bisa dicimpan dengan buku teks ini Masih aja pernah lengkap gitu Jadi kalau misalkan kalian merasa buku teks itu kurang lengkap Dan akhirnya kalian juga misalkan lihat di googling atau segala macem Untuk menjari maklumat tersebut Nah yang ketiga itu kekurangannya penyajian buku teks kurang luntut Nah yang ketiga itu kekurangannya penyajian buku teks kurang luntut Nah yang ketiga itu kegrafikan dalam buku teks Nah kekurangannya itu kurangnya gambar-gambar di dalam buku teks Jadi hanya kebanyakan narasi baca-baca Jadi membuat siswa itu jadi begitu Makanya disitu kekurangan di dalam buku teks tersebut Nah sekian pembahasan dari ibu Gimana ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Silahkan ya silahkan Saya dulu Bu Boleh Bu kenapa ya kalau buku teks itu terlihat baku dan nunggu sana? Oh iya Tadi kan dari usulasi yang saya jelaskan ya Untuk isi di dalam buku teks sendiri itu kebanyakan narasi atau kata-kata Jadi kalau misalkan suatu saat nulur bisa menulis buku Nanti bisa aja disimpan itu kayak animasi-animasi anak lagi membaca Atau misalkan nulurnya pengen buat buku teks atau misalkan ya Nah dan itu misalkan kita baru satu membahas tentang cara-cara salah Nah itu di dalam pembahasan itu kita disisipkan ke grafikaan tersebut atau gambar gitu Jadi misalkan lagi bungur-bungur atau usah tangan gitu Nah jadi kekurangannya itu itu Kurangnya gambar atau grafika di dalam buku teks itu Gimana dan ada yang menurutnya ini lagi? Kupu, boleh ya Jangan tamanya? Nah aku resmi ya Oh iya Nih aku mau nanya Apa sih bedanya dari buku novel sama buku teks? Kan sama-sama benerasi sama-sama parada juga Untuk apa bedanya? Untuk buku novel sendiri itu isinya kan cerita ya Sedangkan buku teks itu materi gitu Ini materi ya Nah untuk novel itu kayak cerita alamnya itu menyambung Kalau misalkan buku teks itu pembak Misalkan satu membahas tentang penci sila Kedua beda lagi Jadi terlihat bedanya itu disitu Itu juga sama-sama beneran Cuma novel antara novel dan buku teks itu berbeda pengertiannya begitu Gimana ada yang menurutnya lagi? Sudah dulu Paham kan materi yang aku sampaikan? Paham Baik Untuk Nanti ibu akan kasih kuis di pertemuan selanjutnya ya Jadi hafalkan materi yang ibu sampaikan Oke berhubung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih